BATIK BATIK JOMBANG BATIK JOMBANG Saya tinggal berdomisili di jombang Dan disitu saya baru-baru ini menemukan bahwa Oh ternyata di jombang ada batiknya juga Dan batiknya sangat cantik sekali Apa Mbak keistimewaannya? Batik-batiknya menggunakan pewarnaan alam ya Karena kita tahu dari pewarnaan alam itu pengorjainnya memang susah Dan menggunakan warna-warna alam Jadi tidak bisa sama persis setiap kali pencelupannya Jadi warna-warna yang digunakan adalah warna biru, warna nude, terus warna coklat-coklat gitu Kan susah kalau semisal desainer tuh gak tau trik-triknya gitu loh mbak Nah itu dari mbak Lia sendiri gimana mbak mensiasatinya biar gak terlihat gelap gitu tampilannya Karena motifnya sudah seperti itu dan itu yang membuat saya jadi ide lagi ya gimana nih Supaya batik ini jadi kelihatan orang tuh pakai lebih cerah, lebih fresh gitu kan Jadi memang koleksi ini saya buat untuk para pekerja, ibu-ibu yang allergik seperti itu yang menyukai dinamika Jadi warna-warna nude, warna-warna biru muda, warna-warna coklat, saya pada badan disitu Mbak ada gak sih mbak motif-motif yang dipilih semisal dengan aksen mutiara atau seperti apa mbak? Motif yang saya ambil adalah karena itu motifnya ada motif bunga ya Bunga-bunga jadi lebih feminin Jadi saya combine dengan lace, saya combine dengan warna polos Kombinasi dengan bordir yang saya kasih payet-payet mutiara seperti itu Jadi lebih agak feminin lah Oke Mbak Lia ini kan siluetnya itu A sama I ya mbak ya siluet rancangannya Kenapa mbak alasan kau memilih siluet itu? Kalau kita menggunakan siluet A jadi kelihatan lebih kita tahu ya paspartnya apa Mbak mengembang di bawah jadi bagian atasnya kelihatan slim, bawahnya mengembang Lebih cantik dan tidak terlalu menonjolkan bagian panggul Mbak batik seperti apa sih yang bisa dikolaborasikan dengan garis kas rancangan liah, Afif? Saya biasanya kombinasi antara batik dengan lurik, batik dengan lace, batik dengan bahan polos Kalau ingin lebih flowing saya kombinasi bahan dacus supaya lebih princess seperti itu Ada juga yang kombinasi dengan bahan jacquat Atau ada lagi yang terakhir saya gunakan adalah menggunakan sweat Bagaimana sih mbak siasat mbak liah sendiri sebagai desainer untuk menjadikan rancangan besarnya cocok bagi orang yang tidak seperti model posternya? Itu PR, itu PR Karena itu bagi saya adalah suatu hal yang tantangan buat saya Supaya orang kelihatan slim, kelihatan anggun, percaya diri Itu adalah suatu hal yang PR buat saya Jadi saya harus tahu karakter customer saya dulu Seperti apa sih karakternya, postur tubuhnya seperti apa Saya harus tahu tinggi badannya berapa, biasa pakai heels berapa Itu info yang harus saya dapatkan Karena ada orang yang tidak suka dengan warna perang Ada yang tidak suka dengan warna nude Ada yang tidak suka dengan warna merah Itu yang harus saya pelajari Karena tiap orang memiliki ciri yang beda-beda Kalau mau nanya nih mbak Ibu sudah tinggi, besar Tapi ada kekurangannya Tidak mau panggulnya kelihatan besar Itu apa yang harus saya lakukan Saya berkating yang dimana panggulnya tidak terlalu terekspos Dan perletakan motif dan perletakan aksesoris Yang tidak berfokus pada panggul Seperti itu Siap, siap Nah ini cukup menarik sekali ya bahasa saya dengan Mbak Ia Afif Dimana Mbak Ia Afif ini tetap konsisten gitu Selama berkarir menangkat tentang wasteran nusantara Nah, tapi untuk bagi teman-teman semua Tribun Jatim dan juga Surya Online Yang penasaran apalagi sih kain-kain batik yang akan kita explore selanjutnya Tetap update informasi terbaru di tribunjatim.com dan surya.com Saya Ria Afif dan saya dan juga Ria Afif Melayani undur diri dulu Sampai jumpa dan selamat beraktifitas Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih